Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, belakangan ini kita disibukkan dengan sebuah polemik tentang peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran program jaminan hari tua atau JHT. Kalangan buruh dan masyarakat pada umumnya menginginkan permenaker ini direvisi atau dicabut. Dan alhamdulillah kemudian pemerintah akan melakukan revisi setelah Presiden ikut campur di dalam persoalan permenaker ini. Dan harapan dari masyarakat khususnya kaum buruh tentu harus disesuaikan dengan keinginan-keinginan mereka terkait dengan pencairan dana JHT ini. Karena dengan menahan pencairan JHT sebenarnya pemerintah telah memaksa kaum buruh membiayai krisis. Inilah analisis saya. Pemenaker No. 2 tahun 2022 ini memang bermasalah. Karena pemerintah menetapkan bahwa pencairan dana JHT secara penuh baru bisa dilakukan sesudah peserta mencapai usia 56 tahun. Padahal pada aturan sebelumnya manfaat JHT dapat diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri dan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu satu bulan. Kalangan buruh tentu saja menolak perubahan itu karena dinilai memberatkan. Saya lihat mayoritas fraksi juga di parlemen menyuarakan pendapat publik yang telah menyampaikan penolakannya terhadap peraturan tersebut. Aturan itu dianggap menzalimi kepentingan kaum buruh. Karena besarnya penolakan masyarakat tersebut, saya kira tak ada alasan memang bagi Presiden untuk mengabaikannya. Permenaker nomor 2 tahun 2022 sebaiknya memang segera dicabut atau memang direvisi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar. Ada beberapa alasan kenapa Permenaker itu bisa dianggap telah menzalimi kaum buruh. Pertama, filosofi JHT jaminan hari tua sebenarnya adalah tabungan, yaitu agar kaum buruh masih punya tabungan saat mereka tak lagi bekerja atau tak lagi menerima upah. Sehingga teorinya saat seseorang tidak lagi menerima upah, maka ia seharusnya diperbolehkan mencairkan tabungannya. Nah, Permenaker nomor 2 tahun 2022 secara sepihak telah memaksa kaum buruh untuk menunda pencairan tabungan tadi hingga mencapai usia 56 tahun. Padahal di sisi lain, pemerintah sendiri tidak bisa memberikan jaminan bahwa kaum buruh bisa terus bekerja dan menerima upah atau tidak akan kehilangan pekerjaannya hingga mencapai usia tersebut. Ini yang kemudian dinilai sebagai sebuah bentuk gejaliman. Bagaimana jika buruh kena PHK pada usia 35 tahun, 40 tahun, atau 45 tahun dan tidak bisa lagi masuk ke bursa kerja di sektor formal? Apakah mereka harus menunggu 21 tahun, 16 tahun, atau 11 tahun kemudian untuk mencairkan uangnya sendiri? Kedua, Pasal 2 Permenaker nomor 2 tahun 2022 memang memberikan opsi pencairan JHT sebelum usia 56. Namun dengan syarat buruh mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Padahal JHT ini adalah asuransi sosial. Bagi orang yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan, bukan asuransi jiwa atau kecelakaan kerja. Masa buruh harus mengalami cacat dulu atau mati dulu hanya untuk mencairkan tabungannya? Aturan ini selain zalim juga aneh. Ketiga, kebijakan ini dirumuskan pemerintah tanpa konsultasi publik terlebih dahulu dengan stakeholder atau pemangku kepentingan terkait, terutama kaum buruh, serta tentu Parlemen Komisi 9 DPR RI. Proses perumusannya saja sudah tidak fair dan tidak terbuka. Bagaimana isinya bisa fair jika demikian? Namun selain soal tidak transparan, tidak fair, serta zalimnya peraturan tersebut terhadap kaum buruh, ada persoalan lain yang saya kira perlu kita perhatikan juga. Yaitu kenapa pemerintah tiba-tiba mengubah peraturan mengenai JHT di tengah-tengah situasi pandemi? Apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Merujuk data BPS, Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021, terdapat 21,32 juta orang atau 10,32 persen penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Dari jumlah tersebut, penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 jumlahnya mencapai 17,41 juta orang. Sementara 1,82 juta orang menjadi pengangguran karena COVID-19 dan 1,39 juta tidak bekerja karena COVID-19. Menghadapi situasi tersebut, bisa dipastikan telah terjadi kenaikan klaim terhadap dana JHT. Kasus ini sebenarnya bukan khas Indonesia. Semua negara juga mengalami hal serupa di mana klaim terhadap asuransi ketenaga kerjaan telah meningkat karena situasi pandemi. Kalau kita baca laporan keuangan BPJS, Ketenaga Kerjaan, tahun 2020, karena yang terbaru belum tersedia, jika dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah klaim pencairan JHT pada tahun 2020 itu memang mengalami kenaikan 22,2 persen. Dari data yang sama, kita bisa melihat bahwa pencairan klaim JHT di bawah usia 56 tahun telah meningkat sebesar 15,22 persen. Angka ini mewakili jumlah kasus PHK di bawah usia 56 tahun yang terjadi sepanjang periode 2019 hingga 2020 atau akibat pandemi COVID-19. Saya kira kenaikan klaim JHT akibat pandemi ini telah menekan arus kas BPJS Ketenaga Kerjaan sehingga pemerintah kemudian segera merilis peraturan yang mengubah mekanisme pencairan JHT. Apalagi, kita juga membaca pernyataan dirut BPJS Ketenaga Kerjaan bahwa hasil investasi dana jaminan sosial JHT sepanjang tahun 2021 mencapai 24 triliun rupiah. Namun di sisi lain, jumlah klaim yang dibayarkan mencapai 37 triliun rupiah. Kalau diasumsikan bahwa pembayaran klaim JHT dilakukan menggunakan hasil investasi maka untuk tahun lalu saja ada defisit yang sangat besar yaitu mencapai 13 triliun rupiah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana defisit itu ditutupi? Apakah klaim JHT tahun 2021 ditutupi oleh iuran JHT tahun tersebut? Kalau begitu, berarti telah terjadi praktik gali lubang tutup lubang di BPJS Ketenaga Kerjaan. Jika itu yang terjadi, maka selain faktor kezaliman terhadap kaum buruh saya juga melihat ada persoalan serius dalam soal manajemen investasi dana JHT yang dilakukan BPJS Ketenaga Kerjaan yang harus segera kita benahi. Kalau menyimak penjelasan, di rut BPJS Ketenaga Kerjaan 65 persen dana JHT diinvestasikan pada obligasi dan surat berharga dimana 92 persen diantaranya merupakan surat utang negara atau SUN 15 persen ditempatkan pada deposito yang 97 persennya berada pada himpunan bank negara atau himbara dan bank pembangunan daerah BPD 12,5 persen disimpan pada saham yang didominasi pada saham blue chip dan termasuk pada indeks LQ45 7 persen diinvestasikan pada reksadana dimana reksadana tersebut berisi saham-saham blue chip yang juga masuk dalam LQ45 dan terakhir sebanyak 0,5 persen ditempatkan pada properti dengan skema penyertaan langsung. Dengan struktur investasi semacam itu maka bisa dikatakan sebagian besar tabungan para pekerja dalam JHT tadi telah digunakan untuk menopang keuangan negara dan dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022 menghadapi gelombang-gelombang PHK akibat pandemi alih-alih mendistribusikan risiko pemerintah telah menempatkan buruh sebagai pihak yang harus membayar risiko tersebut. Karena dilarang untuk mencairkan tabungan JHT-nya secara tak langsung buruh sedang dipaksa untuk menjaga stabilitas keuangan negara sementara stabilitas kebutuhan ekonomi mereka sendiri jika terkena PHK sama sekali tak diperhatikan oleh pemerintah. Sebagai catatan, melalui Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah telah mencabut beban pasangan yang harusnya ditanggung pengusaha ke asuransi PHK yang disebut JKP jaminan kehilangan pekerjaan. Tetapi, meskipun peraturan pemerintah PP tentang JKP sudah diteken Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Februari 2021 melalui PP No. 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan namun sampai sekarang peraturan pelaksana dan sosialisasinya masih nihil. Selain itu, skema kasar JKP juga sangat tidak memadai sebab buruh hanya bisa menerima 45% dari upah sebelumnya selama 3 bulan, serta 25% saja pada masa 3 bulan sesudahnya. Jadi skema ini hanya memberikan bantuan untuk masa 6 bulan saja. Padahal, tidak ada jaminan apapun setelah 6 bulan seseorang bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Jadi di atas kertas, saat ini, jika buruh kehilangan pekerjaan satu-satunya harapan mereka sebenarnya hanya tinggal JHT saja. Sehingga, jika pencairan JHT dipaksakan harus menunggu, hingga usia 56 tahun, saya setuju menganggap ini sebagai bentuk kezaliman. Jika kebijakan ini tidak segera ditarik atau direvisi, saya khawatir masyarakat mengalami demoralisasi terhadap sistem jaminan sosial. Sesudah Kisruh Jiwasraya, Asabri, serta Kisruh Tata Kelola Iuran BPJS Kesehatan, pemerintah akan semakin kesulitan meyakinkan masyarakat bahwa asuransi sosial itu penting. Demikian, mudah-mudahan revisi Permenaker ini segera dilakukan dengan keuntungan bagi semua pihak, pada khususnya adalah kaum buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.